Pertengahan, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, ini pertengahan Kecuali jika seandainya pemilik harta yang padanya ada kewajiban zakat Merelakan apabila diambil darinya harta yang terbaik Maka jika seandainya seorang petugas zakat mengambil harta yang terbaik Artinya dengan sedikit paksaan mungkin, maka ini salah satu diantara bentuk kezaliman Dimana Nabi SAW katakan, hati-hati engkau dari perilaku seperti ini Karena ini bahagian kezaliman Dan Nabi ingatkan tentang bahayanya kezaliman secara umum Apapun bentuknya, Nabi SAW mengatakan Berhati-hatilah engkau dari doa orang yang terzalimi Kenapa? Karena tidak ada hijab antara Allah dengan doa ini Doa ini pasti dikabulkan oleh Allah SWT Allah SWT tidak melihat kepada dosa dari orang yang terzalimi Tadkala ia melakukan dosa dalam beberapa waktu dalam kehidupannya Allah tidak melihat dosanya Tapi yang Allah lihat darinya adalah doanya tadkala ia terzalimi Maka diingatkan benar oleh Nabi kita yang mulia SAW Hati-hati dari doa orang yang terzalimi Karena doa orang yang terzalimi ini tidak ada hijab antara dia dengan Allah SWT Bahkan para ulema kita rahimahumullah SWT mengatakan juga bahwa Termasuk doa orang yang terzalimi Adalah doa orang kafir sekalipun Sekalipun doa orang kafir Artinya orang kafir yang dizalimi Tadkala ia meminta kepada Allah SWT Keburukan bagi orang yang menzaliminya Ini kata para ulema juga bisa mustajab di sisi Allah SWT Sebagaimana kita katakan tadi Allah tidak melihat kepada maksiat yang dilakukan olehnya Kesalahan yang dilakukan olehnya akan Tapi yang Allah lihat adalah dosa kezaliman yang kau lakukan Sehingga ia kemudian meminta suatu keburukan Yang akan menimpa diri Maka ini diingatkan oleh Nabi kita yang mulia Kemudian fa'idah berikutnya Yang disebutkan oleh penulis Rahimahullahu ta'ala Di antara bukti tawhid Adalah apa yang Dialami Oleh penghulu Utusan-utusan Allah Yang ini Nabi kita yang mulia Dan pimpinan para wali-wali Allah Dari kesulitan Pelaparan dan wabah Jadi beliau Rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita Bahwa salah satu di antara bukti tawhid Apa yang dialami oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wa sallam Dari kesulitan di perang khaybar ini Kesulitan yang beliau alami di perang khaybar Rasa lapar yang dialami oleh beliau Dan pasukan beliau di perang khaybar ini Dan juga wabah Namun disini ada catatan Dari Syed bin Ukraimin Bahwa wabah yang Dimaksud oleh beliau Bukanlah sebenarnya wabah Yang terjadi pada zaman Nabi kita yang mulia Tapi wabah yang dimaksud disini adalah Yang terjadi pada zaman Ali bin Nabi Talib Jadi intinya Tadkala Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahdu wa sallam Kata beliau Bisa bersabar Menghadapi ujian berat Ujian berat Di saat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Melakukan perang khaybar Dimana disebutkan dalam beberapa riwayat Bahwa karena kesulitan makanan Di perang khaybar ini Akini Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nafara sahabat Kala itu terpaksa Terpaksa Menyembelih Humul Artinya menyembelih Keledai Menyembelih keledai Padahal Di saat perang tentunya Diputuhkan kendaraan Apalagi keledai Ini juga Dijadikan oleh mereka Saat itu sebagai Alat untuk Mengangkut barang-barang mereka Tapi karena memang Makanan terbatas Mereka tidak Memiliki makanan Akhirnya terpaksa Mereka menyembelih Keledai Ya Kendaraan yang dipakai Untuk mengangkut Barang-barang mereka Karena memang Tidak ada makanan Namun Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Menyampaikan Ya Setelah Keledai tersebut Disembelih Kemudian dimasak Tinggal menanti Untuk Masaknya Untuk menyantapnya Kiranya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengumumkan kepada Para sahabat Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengharamkan Atas kalian Keledai Ya Allah haramkan Atas kalian keledai Sehingga akhirnya Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kala itu tidak jadi Konsumsi Daging keledai ini Dan akhirnya Daging ini mereka Buah Ya Jadi penulis Mengatakan Bahwa ini bukti Tentang Tauhid Bukti tentang Tauhid Karena seorang Yang apabila Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ujian yang berat Kemudian Ia bisa bersabar Menunjukkan Tauhidnya itu Baik Ya Tauhidnya Baik Ini maksudnya Jadi Tadkala Nabi kita Yang mulia Sallallahu alaihi wa sallam Para sahabat Kala itu Diuji dengan kesulitan Sehingga akhirnya Mereka Memakan Terpaksa Menyembelih Keledai mereka Kendaraan itu Mengangkut Barang-barang mereka Bahkan disebutkan Dalam sahih muslim Mereka juga harus Terpaksa Memakan bawang putih Ya Karena apa Kesulitannya Mereka alami Tidaklah mereka Bersabar Di perang ini Kecuali menunjukkan Tauhid mereka Sempurna kepada Allah Karena orang yang Tauhidnya baik Dan benar Tadkala di uji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nisaya ia mampu Bersabar Nisaya mampu Bersabar Karena Keimanannya Kepada Allah Sangat kuat Keimanannya Kepada Allah Sangat besar Sehingga Tadkala di uji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ujian Apapun Dalam kehidupan Dunia ini Maka ia mampu Untuk Bersabar Dengan mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atas ujian tersebut Ada pun orang Yang tauhidnya Tidak kuat Tauhidnya lemah Maka tentunya Ia tidak akan Mampu Bersabar Apalagi Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Tidak mampu Ini Masalah berikutnya Disebutkan oleh Penulis Rahimahullahu ta'ala Kemudian Masalah selanjutnya La uqtianna Rayata Ghadan Alamun Min alamin Nubuwa Ya Dimana Di dalam bab ini Dan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis Menunjukkan salah satu Di antara bukti kebenaran Dari nubuat Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Dimana Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Besok Aku akan berikan panji perang ini Kepada seseorang Kepada seorang lelaki Yang mencintai Allah Dan Rasulnya Dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dan Nabi mengatakan Di mana Allah akan memberikan Kemenangan melalui Perantara kedua Tangannya Ungkapan ini menunjukkan Akan bukti kebenaran Kenabian Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena Tadkala Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Menjadi seorang Nabi Tadkala Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Menjadi seorang Nabi Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi seorang Nabi Subhanallah Maka semua yang diucapkan oleh beliau Adalah bahagian daripada Wahyu yang Allah wahyukan kepada Kepada beliau alaihi wasallam Maka tadkala terbukti Apa yang diucapkan oleh beliau Sebagaimana beliau ucapkan Maka ini menunjukkan Kebenaran akan kenabian beliau Alaihi wasallam Nabi berkata Besok Aku akan berikan panji perang ini Kepada seorang lelaki Yang mencintai Allah Dan mencintai Rasulnya Dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dan melalui perantara kedua tangannya Allah nugerahkan kemenangan Kiranya benar Esok Harinya Nabi berikan panji perang itu Kepada Ali bin Abi Talib Kemudian Ali memimpin pasukan Dan akhirnya benteng itu Bisa ditaklukkan Ini bukti kebenaran Nubuat siapa? Nabi kita yang mulia Maka seorang muslim Percaya Sepenuhnya Bahwa semua apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam perkara yang belum terjadi Sudah ada disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahasa kita sudah pernah Dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka sungguh Perkara itu akan terjadi Seperti yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini keimanan Ini keimanan Dan ini salah satu diantara poin Beriman dengan perkara yang Ghaib Apa saja Yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Yang belum terjadi Pasti akan terjadi Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Tanpa diragukan Jika seandainya ada seorang Yang maku muslim Meragukan informasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka imannya batal Imannya apa? Batal Gugur keimanannya Batal keislamannya Tadkala ia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Jangankan tidak percaya Meragukan saja sudah Membatalkan keislaman Ragu Nabi menyampaikan sesuatu Kita ragu Terjadi tidak sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ragu gitu Tidak Bukan tidak percaya Karena kalau tidak percaya jelas Batal keislaman Ragu Benar tidak sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka ini juga Membatalkan apa? Keislaman Maka seorang muslim Seorang muslimah Percaya Sepenuhnya Dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pasti akan terjadi Sebagai menisabdakan oleh beliau Dan banyak sekali nubuat Yang belum terjadi Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Contoh misalnya Tanda-tanda hari Hari kiamat Masuk ke dalamnya juga Pembahasan apa yang akan terjadi setelah kematian Ini perkara baik Masuk juga ke dalam pembahasan ini Adalah semua perkara yang disampaikan oleh Nabi Tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat Ini juga perkara Jadi kalau kita meragukan hal itu Maka batal keislamannya Keislaman kita akan batal Apalagi sampai pada tingkat menolaknya Atau tidak mempercayai Ini khuani kaum muslimin Wa khuati kaum muslimat Yang dimuliakan dan dirahmatilah Allah Dan tidak ada orang yang meragukan Atau tidak mempercayai Apa yang disampaikan oleh Nabi Kecuali Kalau bukan kafir Maka munafik Akbar Munafik besar Artinya orang yang Hakikatnya menampakkan keislaman Namun pada batinnya adalah Kekafiran Menyembunyikan kekafiran Menyembunyikan kekupuran Dan menampakkan keislaman Zohirnya saja muslim Tapi batinnya apa? Kafir Ini orang munafik Yang meragukan Nubuat Nabi SAW adalah Orang munafik Munafik Maka pernah kita singgul Tadkala Terjadi perang khanda Jika anda masih ingat Ya Kita pernah sebutkan Tadkala terjadi perang khanda Di saat kaum muslimin Kala itu sedang Dalam kondisi bekerja Menggali Parit Setiap 10 orang Ditugasi oleh Nabi SAW Harus selesai Dalam sekian waktu Lebar paritnya sekian Panjangnya sekian Karena Diperkirakan musuh itu Tiba pada waktu tertentu Yang sudah diperkirakan Sesuai dengan informasi Yang sampai kepada Nabi SAW Maka Harus Bergerak cepat Dalam waktu sekian Target harus tercapai Parit sudah selesai Maka Nabi Menugaskan 10 orang sahabat Bekerjasama Untuk menggali Sekian meter Parit Dan sekian lebar Waktu itu musim Dingin Waktu itu musim Dingin Kalau datang musim dingin Waktu itu sulit Susah hidup Kalau datang musim dingin Susah hidup Karena Kurma tidak berbuah Kecuali di musim panas Kurma tidak berbuah Kecuali di musim Panas Jadi susah Medina Sumber kehidupan mereka Terbesar adalah Pertanian Jadi Saat itu adalah musim dingin Sehingga akhirnya Kondisinya Serbah kurang Makanan serbah kurang Karena diantara makanan Pokok mereka adalah Kurma Dan kurma tidak sedang Berbuah Akhirnya mereka Menggali parit tersebut Dalam kondisi dingin Cuaca sangat dingin Dan harus diselesaikan Dan dalam kondisi lapar Dan mereka tidak punya Budak sahaya Menggantikan pekerjaan Yang sudah diamanahkan Oleh Nabi kepada mereka Jadi mereka harus Turun tangan secara langsung Dalam kondisi dingin Dalam kondisi lapar Mereka harus Bekerja keras Karena begitu Sangat laparnya Akhirnya mereka Mengadu kepada siapa? Rasulullah Mereka mengadu kepada Rasulullah Apa kata mereka Kata Rasulullah? Ya Rasulullah Kami sangat lapar Kemudian mereka Membuka perut-perut mereka Di hadapan Nabi SAW Mengadukan begitu sangat Laparnya mereka Tidak ada makanan Ya artinya Mereka buka perut mereka Kiranya mereka sudah Mengganjal perut mereka Dengan apa? Dengan batu Supaya rasa lapar itu Agak tertekan Diganjal dengan batu Diikat batu di perut Supaya lapar Tidak terlalu terasa Maka Nabi kita yang mulia Salam Buka perut beliau Kiranya sahabat Mengikat perut mereka Dengan satu buah batu Sedangkan Nabi SAW Mengikat perut beliau Dengan dua buah batu Artinya Nabi lebih lapar Dari para sahabat Dalam kondisi seperti ini Kiranya mereka mendapati Sebongkah batu Yang tidak bisa dipecah Pada satu titik Mereka Mendapati satu Bokah batu Yang tidak bisa dipecahkan Dan parit itu Harus lewat disitu Jadi tidak bisa Dilewati Harus diselesaikan batu ini Mereka berusaha Memecahkannya Mereka tidak mampu Maka mereka mengadu Kepada Rasulullah SAW Maka Nabi kita yang mulia Salam turun Dengan membawa lembing Boleh turun Membawa lembing Ya Boleh turun langsung Kerja langsung Boleh membawa lembing Kemudian beliau pukul Batu Bongkah batu yang besar Yang sangat keras tadi Kiranya Tak kala Besi tadi menghantam Ke batu yang sangat keras tadi Terpeciklak Api Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar Allah maha besar Sesungguhnya dari Percikan api ini Aku melihat Sehingga sana Kisra Persia Ditaklukan oleh Allah Untuk kita Data Rasulullah Kemudian Nabi Pukul yang kedua Terpercik api Kemudian Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar Aku melihat Istana-istana Yemen Jatuh ke tangan kita Dalam kondisi mereka Sedang apa? Kelaparan Dalam kondisi mereka Sedang kesusahan Dalam kondisi mereka Sedang takut Was-was Karena pasukan Selesai parit Kemudian pasukan Ahzab datang Dengan jumlah 12 ribu Yang mana 12 ribu pasukan ini Sangat besar Karena Total semua penduduk Madinah Dari yang baru lahir Sampai yang akan mati Jumlahnya tidak sampai 12 ribu Nabi hanya punya Pasukan 4 ribu Untuk menghadang Itu pun semua Sudah dikerangkan Sedangkan pasukan Yang menyerang berapa? 12 ribu Jika seandainya semua Penduduk Madinah Ikut berperang Dari yang baru lahir Sampai wanitanya Sampai yang mau meninggal Jumlahnya tidak sampai 12 ribu Nabi hanya punya 4 ribu pasukan Maka strateginya adalah Membangun Parit Supaya mereka tidak Leluasa untuk menyerang Siapa yang masuk Bisa diserang Artinya Ini strategi yang sangat Jitu Sangat luar biasa Dalam kondisi seperti ini Sampai diceritakan Dalam sejarah Nabi SAW Tidak 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 bisa mengerjakan Salat asar Pada waktunya Karena 12 ribu pasukan ini Berusaha untuk nyebrang Berusaha untuk nyebrang Maka kaum muslimin Harus bersusah payah Melempari mereka dengan batu Memanah mereka Setiap saat Supaya Pasukan ini Tidak bisa Membangun jembatan Kondisi sangat luar biasa Sehingga Lewat waktu asar Sampai masuk waktu maghrib Nabi dan kaum muslimin Tidak bisa mengerjakan Salat asar Masuk waktu maghrib Sampai isya Nabi tidak bisa juga Melakukan salat maghrib Karena pasukan ini Terus ingin nyebrang Masuk salat isya Mungkin jam kita sekarang Nabi juga Belum bisa mengerjakan Salat maghrib Masuk jam 9 Jam 10 Belum lagi bisa mengerjakan Salat isya Sampai di pertengahan malam Usaha mereka sudah Mereka Urungkan Artinya memang mereka Tidak bisa menyebrang Berarti kaum muslimin Istirahat Maka disitulah Nabi SAW Bisa mengerjakan salat asar Plus salat maghrib Dan salat isya Sehingga Nabi sangat marah Nabi mengatakan Semoga Allah Memenuhi rumah mereka Dan kuburan mereka Kelak dengan api Sebagaimana Gara-gara mereka Kita terhalang Mengerjakan salat asar Pada Waktunya Dalam kondisi Seperti itu Siap-siaga Di Medan tempur Semua wanita Dan anak-anak Ditempatkan oleh Nabi Satu tempat Ya Untuk jaga-jaga Jangan-jangan Ada yang menyusup Dan menyerang Dari Kedalam Tanpa diketahui Dalam kondisi yang genting Seperti ini Kiranya sampai Informasi kepada Nabi Orang Yahudi Suku Yahudi Yang hidup Di dalam Madinah Yang punya perjanjian Damai dengan Nabi SAW Sampai informasi kepada Nabi Mereka apa? Membatalkan apa? Perjanjian Ada tiga kabilah Di Madinah Dari kabilah Yahudi Yang duanya Sudah diusir oleh Nabi Tinggal satu kabilah Yang masih diizinkan Tinggal di Madinah Dan terikat perjanjian Damai dengan Nabi SAW Tidak boleh saling menyerang Tidak boleh saling memusuhi Saling menghormati Itu diizinkan Nabi Tinggal di mana? Di Madinah Kiranya sampai informasi Kepada Nabi Kabilah ini Membatalkan perjanjian Artinya Mereka siap menyerang Nabi SAW Dan itu di dalam Madinah Tidak di luar parit Berarti di luar parit Coba lihat kondisinya Sangat luar biasa Di depan ada musuh 12 ribu Yang mereka sampai Terlewatkan beberapa salat Di dalam ada musuh yang siap menyerang Anak-anak mereka Istri-istri mereka di Madinah Muncul kemunafikan Sehingga Sebahagian mengatakan Ya Rasulullah Diceritakan oleh Allah Dalam Al-Quran Allah menceritakan Rasa takut mereka itu Kata Allah Rasa takut mereka itu Sampai di kerongkongan Sampai di kerongkongan Karena begitu takut Mereka orang kalau takut Cuma di hati saja Jantung saja yang berdetak Tapi seakan-akan Sampai naik ke kerongkongan Sehingga kalian menyangka Berprasangka buruk kepada Allah Kalian menyangka Allah akan binasakan kalian Saat itulah Allah menguji orang-orang beriman Dan keimanan mereka Kesabaran mereka Tergoncang dengan kegoncangan Yang sangat berat Muncul kemunafikan Sehingga akhirnya Sebagian orang munafikan Ngatakan Ya Rasulullah Izin saya Rumahku tidak ada menjaga Ya Karena musuh di mana-mana ini Rumahku tidak ada menjaga Tidak Rumahnya aman Tentram Tapi sebenarnya Mereka ingin lari Dari medan perang Mereka ingin lari Dari medan Medan perang Sudah sangat takut Luar biasa Coba bayangkan 12 ribu di depan Setiap saat Bisa menjadi menyebrah Dan menyerah Di belakang juga ada Musuh Bagaimana Sampai Buang hajat pun saat itu Harus siap Siaga Bawa senjata Mau BAB Buang hajat Bawa senjata Mau buang air kecil Harus siap siaga Karena apa Di mana-mana bisa ada musuh Nabi mengirim Dua Putusan Ke Suku Kurairah Coba Cek informasi kebenaran Benarkah mereka Membatalkan Membatalkan perjanjian Damai dengan kita Maka di cek Berangkat dua orang ke sana Tapi Nabi sampaikan Nanti Kalau benarlah terbukti Mereka batalkan perjanjian Sampaikan informasi Kepada aku Dengan kata Yang tidak dipahami orang Supaya rasa takut Dia tidak Menyebar Coba cek informasi Semua sahabat Sudah mulai Kasak kusuh Membatalkan perjanjian Mereka Maka Berangkatlah dua orang Ini ke sana Diketuk bentengnya Siapa kata mereka Kami utusan Muhammad Apa kata orang Yahudi Siapa Muhammad itu Muhammad Yang mengikat Perjanjian Damai dengan Nggak kenal kami Dengan yang namanya Muhammad Benar rupanya Mereka Membatalkan apa Perjanjian Sampai dua orang sahabat ini Sampai kepada Nabi sallam Kemudian Keduanya mengatakan Bagaimana Kata Nabi Keduanya mengatakan Udalun waqarah Sandinya seperti itu Udalun waqarah Apa ini maksud Ini dua kabilah yang juga pernah Ceritanya membatalkan apa Mengkhianati Nabi Jadi seperti kabilah Udal dan Or Tapi Kau muslimin akhirnya Paha Maka terjadi Pegoncangan yang sangat luar Luar biasa Sampai orang munafik Bilang apa Ini terkait dengan Bahasa Meragukan Nubuhan yang disampaikan oleh Siapa Nabi sallam Nabi kata orang munafik Apa itu Muhammad Berkata Kita akan menaklukkan Persia Dan Yaman Di saat membelah Memecahkan Batu tadi Muhammad Bercerita Kita akan menaklukkan Persia Dan akan menaklukkan Negeri Yaman Hari ini Buang hajat pun kita Tidak amat Mencuragam Ucapan ini Tidak muncul Kecuali dari orang Munang Jika Dia beriman Kita beriman Pasti kita akan Persia 100% Akan terjadi Sebagaimana Disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Permasalahan dalam bab ini Salah satu diantaranya adalah Terbuktinya Salah satu diantara Nubuhan yang disampaikan oleh Siapa Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wa sallam Maka tunggulah Ibarat kata Adi bin hatim Radiyallahu tala'an Apa kata Adi bin hatim Jika Seandainya Kalian berumur panjang Maka kalian Akan melihat Kebenaran Apa yang disabdakan oleh Siapa Rasulullah Adi bin hatim Mendengar info 3 Nubuhan dari Nabi Yang pertama Engkau akan dapati Seorang wanita Berangkat dari San'a Dari Yemen Kemekah Sendirian Tidak ada yang Dia takutkan Kecuali Allah Berarti Jazira Arab Aman Adi waktu itu Berfikir Bagaimana Perampok-perampok Yang terkenal Di negeri Jazira Arab ini Kemana mereka Apakah bisa aman Berabad-abad Tidak bisa aman Itu jalanan Tapi Nabi Mengatakan Engkau akan dapati Nanti satu masa Seorang wanita Berangkat dari Yemen Ke Mekah Sendirian Tidak ada yang Takutkan kecuali Allah Kemudian Yang kedua Kalau engkau berumur panjang Wahai Adi Maka engkau akan lihat Perbendaraan Harta Kisra Kaisar Akan dibawa Ke kota Madin Kekayaan Kerajaan Kisra Kaisar Akan dibawa Ke negeri Ke kota Madin Kemudian Nabi Termasuk pasukan Oleh Nabi Nabi SAW Kedua matanya Akhirnya Sembuh Dalam riwayat Disebutkan Ka'alam Yakumbihi Wajah Ya Seakan-akan Kedua matanya Tidak pernah sakit Sebelumnya Ini juga Bukti kebenaran Apa Nubuat Nabi Kita yang mulia S.A.W Atau Kenabian Beliau S.A.W Beliau Benar-benar Nabi Dan bukan Pendus Pendus Kemudian Faidah berikutnya Keutaman Ali bin Abi Talib R.A Ini jelas Dimana Nabi Mengatakan Mencintai Allah Dan Rasulnya Dan dicintai Oleh Allah Dan Rasulnya Keutaman Ali bin Abi Talib Jadi Bagi seorang Muslim Ahlus Sunnah Waljamaah Tentunya Tidak Asing baginya Tentang Keutaman Siapa Ali bin Abi Talib Beliau Menantunya Nabi kita Yang mulia S.A.W Salah satu Di antara Empat Khalifah Ya Salah satu Di antara Empat Khalifah Khalifah Rasidun Yang keempat Salah satu Di antara Sahabat Yang dijamin Masuk Surga Itu Ali bin Abi Talib R.A Salah satu Di antara Sahabat Yang dikatakan Akan mati Syahid Disabdakan Oleh Nabi S.A.W Sampai Nabi sendiri Mengatakan Kepada Ali bin Abi Talib Tidak ada Yang mencintaimu Kecuali Orang yang beriman Dan tidak ada Yang membencimu Kecuali Orang Munafik Jadi siapa saja Yang membenci Ali bin Abi Talib Munafiklah Dia orang Ini Yang disampaikan oleh Siapa Oleh Nabi S.A.W Tidak ada Yang mencintaimu Kecuali Orang beriman Dan tidak ada Yang membencimu Kecuali Orang Munafik Dan sahabat Ini Subhanallah Muncul Karena sebabnya Dua kelompok Yang bertentangan Kelompok Yang pertama Mencintainya Berlebihan Sehingga Memposisikan Ali bin Abi Talib Pada posisi Di atas Posisi Yang diketatkan Oleh syariat Untuknya Berlebihan Dan ketahuinah Setiap yang Berlebihan Tercelak Setiap yang Berlebihan Tercelak Apapun bentuknya Baik dalam urusan dunia Apalagi dalam urusan Akhir Yang namanya Berlebihan Tercelak Betul tidak Betul Dalam urusan dunia Misalnya Antum berlebihan Berpakaian Seharusnya Antum bagus Berpakaian Satu dalaman Kaos Satu Mungkin Jubah Atau Kemeja Tapi antum Pakai Lima kemeja Bagus tidak Jelek kan Setiap yang Berlebihan Tidak bagus Dalam urusan dunia Apalagi dalam urusan Agama Berlebihan Maka Dalam urusan Agama Sahara khusus Nabi SAW Katakan Halakal Mutanaptiun Bina salah Orang-orang Yang berlebihan Dalam beragama Berlebihan Dalam beragama Ya Sekalipun perlu Pembahasan khusus Apa yang dimaksud Berlebihan Secara umum Apabila seorang itu Melampaui batas Yang ditentukan oleh syariat Dalam agama Ini disebut Berlebihan Namun apabila Orang itu Menjalankan Sesuai dengan Apa yang ditetapkan oleh syariat Itu tidak Berlebihan Maka jangan sampai Kita ikut-ikutan Dengan sebagian orang Mengatakan bahwa orang yang Mengerjakan Salat lima waktu Setiap hari Dikatakan Berlebihan Seorang wanita yang menutup Auratnya setiap hari Dikatakan Berlebihan Ini salah Salah pemahaman Berlebihan itu adalah Melampaui ketentuan syariat Contoh misalnya Dalam wuduk Misalnya Wuduk maksimalnya Ketentuan dalam syariat Berapa kali Tiga kali Antum wuduk Sepuluh kali Tangan Antum basuh Sepuluh kali Kenapa harus Sepuluh kali Dia mengatakan Dia mengatakan Biar lebih Satu Nah ini Tercelah Halakal Mutanabdi'u Halakal Mutanabdi'u Bina salah Orang-orang yang Berlebihan Bina salah Orang-orang yang berlebihan Ini kwanika muslimin Yang dimuliakan Dan dirahmat oleh Allah Kelompok yang pertama Adalah kelompok Yang mencintai beliau Namun Kecintanya berlebihan Sehingga mereka Mencintai beliau Memposisikan beliau Di atas posisi Yang ditetapkan oleh syariat Yang dikenal Dengan orang-orang syia Dikenal dengan orang-orang Syia Berlebihan Ya Sehingga Mereka Mendahulukan Ali bin Abi Talib Dari Abu Bakar dan Umar Radiyallahu wa'ala Padahal Ali sendiri Telah mengatakan Siapa yang lebih Mengutamakan aku Dari Abu Bakar dan Umar Maka akan aku Cambuk dia Seperti Cambukan yang kuberikan Kepada seorang Pendusta Atau menuduh Dengan tuduhan Yang tidak benar Itu Ali sendiri Mengatakan demikian Sesungguhnya Orang yang paling mulia Setelah Rasulullah Adalah Abu Bakar Dan Umar Radiyallahu wa'ala Namun Kalau antara Ali dengan Uthman bin Affan Radiyallahu wa'ala Umar Memang ada Sebahagian yang berpendapat Lebih mulia Ini daripada Uthman Ya Antara Ali dan Uthman Walaupun Telah tetap Ketetapan Ahlu Sunnah Bahawa Uthman Lebih mulia Daripada Ali Cuma jika ada Sebahagian yang mengatakan Lebih mulia Usman daripada Ali Ini masih ringan Permasalahannya Tapi jika Seandainya Ada yang mengatakan Ali Lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar Ini menyelisih Ya Ini Kwanika Muslimin Dan lebih parah lagi Jika Seandainya Ini yang Bisa dikatakan Sesatnya jelas Jika Seandainya Ada yang Berpendapat Bahawa Kepemimpinan Khilafah Lebih utama Ali Daripada Abu Bakar Dan Umar Ini jelas Sesatnya Jadi beda ya Pembahasan yang kita Sebutkan Jadi kalau ada yang Berkeyakinan Bahawa yang berhak Memegang Kepemimpinan Khilafah Setelah meninggalnya Rasulullah Ali dulu Baru kemudian Yang lainnya Maka ini sesat Jelas Abu Bakar Yang lebih berhak Kemudian siapa Umar Berikut yang Lebih berhak Daripada Ali Jadi ini kelompok Pertama yang Berlebihan Sehingga Akhirnya Kelompok ini Terus Takkala dia Naik pada Tingkat berlebihan Yang pertama Lampat laun Dia akan Terus naik pada Tingkatan berlebihan Berlebihan berikutnya Sehingga Akhirnya Kelompok Ini Ada diantara Mereka yang Mengkafirkan Semua para Sahabat Ya Ini Kelompok yang Pertama Yang berlebihan Di dalam Mencintai Siapa Ali bin Abi Talib Kelompok yang Kedua Adalah Kelompok yang Membenci Ali bin Abi Talib Radiyallahu Ada Ya Disebut dengan Nawasib Disebut dengan Kelompok Nawasib Nasib Ya Termasuk Orang-orang Khawarij Mereka 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 Sangat Membenci Ali bin Abi Talib Radiyallahu Tala'an Mereka Melaanan Ali bin Abi Talib Radiyallahu Tala'an Dan Sampai Pada Akhirnya Mereka Membunuh Siapa Ali bin Abi Talib Radiyallahu Tala'an Mereka Bunuh Ali bin Abi Talib Sehingga Akhirnya Beliau syahid Radiyallahu Tala'an Ini Dua Kelompok Yang Bertentangan Sedangkan Kita Tidak Berlebihan Dan Tentunya Tidak Membenci Ali Karena Jelas Keutamaan Ali Sangat Luar biasa Banyaknya Sangat Luar biasa Banyaknya Sebagaimana Kita Sebutkan Tidak Ada Yang Membenci Mereka Kecuali Orang Munafik Dan Tidak Ada Mencinta Iman Kecuali Kecuali Orang Yang Beriman Ini Ali bin Abi Talib Radiyallahu Silahkan Baca Bagaimana Kiprah Beliau Di Masa Nabi Kita Yang Mulia Sallallahu Sallam Beliau Adalah Sahabat Yang Tidak Pernah Absen Dari Semua Peperangan Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallam Kecuali Perang Tabuh Kecuali Perang Apa Tabuh Itu Pun Karena Memang Nabi Yang Menyuruhnya Tinggal Nabi Katakan Ali Tinggal Engkau Di Madinah Tidak Usah Ikut Perang Tabuh Ya Jaga Dan Jadi Wakil Nabi Sallallahu Sallam Untuk Memperhatikan Keluarga Keluarga Nabi Sallam Yang Ditinggal Maka Berangkat Nabi Apa Kata Orang Orang Disas Dhusus Orang Orang Munafik Tidaklah Nabi Muhammad Sallallam Membuat Meninggalkan Ali bin Nabi Talib Kecuali Karena Sayang Kepadanya Karena Itu Mantunya Karena Musuh Yang Akan Kita Hadapi Adalah Tentara Romawi Kekuatan Terbesar Di Saat Itu Di Dunia Maka Kasian Dengan Mantunya Pilih Kasih Disusul Tinggal Karena Takut Nanti Akan Mungkin Terbunuh Dan Sebagainya Akhirnya Ali bin Nabi Talib Mengejar Nabi Sallallam Menyusul Nabi Sallallam Pada Satu Tempat Bisa Bertemu Dengan Nabi Kemudian Dia Sampaikan Keinginannya Untuk Tetap Ikut Maka Nabi Sallallam Katakan Apakah Engkau Tidak Ridha Wai Ali Kedudukan Posisimu Sama Seperti Posisi Harun Di Sisi Nabi Musa Sallallam Ya Bukan Nabi Hanya Nabi Mengatakan Hanya Saja Tidak Ada Nabi Setelah Artinya Tadkala Nabi Musa Sallallam Mengambil Taurat Dari Allah Selama Sekian Puluh Hari Sekian Puluh Malam Itu Maka Nabi Musa Menyerahkan Urusan Bani Israel Urusan Keluarga Yang Beli Amanahkan Kepada Siapa Kepada Harun Maka Posisimu Seperti Itu Wahai Ali Ya Radiyallahu Kala Jadi Jelas Ahlu Sunnah Sangat Mencintai Siapa Ali Bin Abi Talib Ahlu Sunnah Sangat Menghormati Ali Bin Abi Talib Tidak Seperti Nawasib Yang Membencinya Tapi Ingat Ahlu Sunnah Juga Tidak Perlebihan Memposisikan Ali Di Atas Kedudukan Yang Telah Ditetapkan Oleh Jadi Masalah Berikutnya Dalam Hadis Yang Mulia Ini Jelas Keutamaan Siapa Ali Bin Abi Talib Karena Beliau Adalah Seorang Kamba Seorang Sahabat Yang Dikatakan Oleh Nabi Mencintai Allah Dan Rasulnya Dan Dicintai Oleh Allah Dan Rasulnya Radiyallahu Ta'ala Anhu Demikian Semoga Ada Faidah Yang Kita Sampaikan Kita Cukupkan Subhanakallahu Wabihamdika Shadu Allah Ilah Ilah Anta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh